Intro Yo, Senakama! Selamat datang di Laugh Tale Anime Sebelum Mimin memulai videonya, Mimin akan kembali mengumumkan pemenang giveaway kecil-kecilan dari Mimin ini Untuk keempat orang yang beruntung, silahkan DM Mimin melalui Instagram Laugh Tale Anime OC? Baru-baru ini, Opler-Opler digemparkan dengan cuitan dari sosok Sandman Arlong Park Yang sudah malang melintang di dunia per One Piece-an Dirinya menuliskan pada Twitternya jika editor Manga One Piece sebut saja Mawar menangis bombay setelah membaca Manga One Piece chapter 986 Bukan karena ada yang sengaja menaruh bawang di sampingnya Namun, karena cerita pada Mangan One Piece chapter 986 benar-benar sangat emosional Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kematian karakter penting pada Mangan One Piece chapter 986 mendatang? Karena scene-scene seperti inilah yang sempat membuat Mimin menangis bombay Lalu, yang paling merasuki kejiwa Mimin adalah saat pembakaran kapal Going Mary Dan kematian dari si A Cheng, yang saat ini beralih profesi menjadi maskot dari tukang donat Mari kita prediksikan bersama-sama Pada Mangan One Piece chapter 985 kemarin, mendapatkan jatah kalus sprit Sehingga pada Mangan One Piece chapter 986, akan kembali diawali dengan cover story yang sepertinya Masih menceritakan petualangan biji dalam menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah Mungkin saja akan ada pernikahan antara Goti dengan Lola, yang kemarin sempat diganggu oleh angkatan laut Jika berbicara mengenai kematian, pada chapter sebelumnya terdapat beberapa scene yang masih ambigu Pertama, mengenai nasib tragis yang menimpa shogun pakboinan ganteng siapa lagi kalau bukan Orochi Kaido dengan santuinya, menebas kepala Orochi dan menghentikan sepak terjang ke pakboinannya di dunia One Piece Hal yang menarik adalah, kepala ganteng Orochi terlepas dari tubuh atletisnya, saat dirinya berada di mode manusianya Apakah ini artinya Orochi benar-benar sudah resmi mendapatkan gelar almarhum? Kematian Orochi ini merupakan salah satu bagian dari troll Oda Sensei Kita ketahui bersama jika shogun pakboi Orochi memakan buah iblis, mythical zoan, hebi-hebi no mi model Yamatano Orochi Dimana dirinya memiliki 8 kepala yang kucluk sama seperti kepala aslinya Jika mengacu pada mitologi di dunia nyata, ular Yamatano Orochi berhasil dibunuh oleh dewa Susanoo ketika 8 kepalanya berhasil dipenggal Sehingga Orochi masih menyisakan 7 kepala lagi akibat disembelih oleh Kaido Meskipun Orochi masih berada di mode manusia, dapat dipastikan jika kekuatan buah iblisnya masih aktif Kita ambil Marco sebagai contoh Pada Maman Piece chapter 909, Marco terlihat menyembuhkan sping tanpa harus merubah dirinya ke mode burung puyuh Nah, jika kasusnya Orochi sama seperti Marco, maka masih ada persentase Orochi hidup sebesar 50% Mungkin bukan kematian Orochi yang membuat Takano-san menangis Siapa pula yang akan menangis jika Shogun Ganteng itu mati Jika kita kembali melihat Manga One Piece chapter 985 Oda menyisipkan satu panel misterius yang memperlihatkan Okiku menangis dan terdapat katana berlumuran darah di dekat Okiku Pada panel-panel awal terlihat Okiku sedang melawan Kanjuro Namun, colok katana yang hanya diperlihatkan secuil oleh Oda ini sedikit berbeda dengan katana milik Okiku Apakah Okiku berhasil menebas Kanjuro atau malah sebaliknya Okiku yang tertusuk oleh Kanjuro Jika kita melihat senjata yang digunakan oleh Kanjuro adalah sebuah kuas yang memiliki gagang seperti katana Namun, belum pernah diperlihatkan apakah itu sebuah katana atau bukan Namun, bisa saja Kanjuro menggambar sebuah katana Kemudian, jika Okiku yang tertusuk, mengapa dirinya menangis? Okiku adalah seorang samurai sejati Meskipun dirinya adalah seorang cewek jadi-jadian, tetapi menangis ketika tertusuk tidak mencerminkan seorang samurai Apalagi Okiku termasuk salah satu sarung merah Kozuki Oden Pada Mawan Piece chapter 962, Kozuki Oden pernah memarahi dan menendang wajah Asura Doji ketika dirinya terbawa perasaan saat Kozuki Oden berhasil menjadi demyo di distrik Kuri Dan intinya, Kozuki Oden selalu mendidik para samurai-nya agar tidak cengeng Nah, jika memang seperti itu, pada panel ini dapat Mimin simpulkan jika Okiku berhasil menebas seseorang yang membuat emosionalnya terguncang Ada spekulasi yang mengatakan jika Kanjuro menggambar Oden dan membuat Kiku menangis karena harus menebasnya Namun, faktanya adalah katananya berlumuran darah Karena saat gambar Kanjuro ditebas oleh Kinemon pada Mawan Piece chapter 974 Tak ada kocrotan darah ataupun tinta yang keluar dari potongan gambar Kanjuro Sehingga yang paling masuk akal adalah Okiku yang berhasil menebas bahkan membunuh Kanjuro Sehingga dia menangis Meskipun dia adalah seorang samurai Bayangkan jika Okiku sampai membunuh Kanjuro yang telah bersama-sama menjadi pengawal Kozuki Oden sejak kecil Pasti bakalan baper juga Kanjuro pada Mawan Piece chapter 974 mengatakan jika dirinya mencari tempat terbaik untuk mati Bahkan dirinya lebih senang menjadi orang lain dan bermain peran jika dibandingkan dengan menjadi dirinya sendiri Kanjuro hanya patuh dengan Orochi dan saat ini dirinya belum mendapatkan peran baru Yap, ceramah Kaido pasti terdengar sampai di halaman belakang mansion miliknya Mungkin saja ketika Kanjuro mendengar tuanya si Shogun Park Boy sudah disebelih oleh Kaido Memilih untuk mengakhiri hidupnya di tangan mantan pacarnya sendiri yaitu Okiku Dan saat ini itulah skenario yang paling epik untuk Kanjuro mengakhiri hidupnya Bahkan ceritanya bisa diangkat menjadi salah satu episode pada sinetron azab Kemudian karakter penting yang mungkin dalam bahaya adalah Nami serta Keret Nami terlihat tertangkap oleh anak-anak setan ciptaan Big Mom Apakah Nami akan dihabisi juga oleh Big Mom? Sehingga membuat kru Topi Jerami menangis sekaligus membuat tangisan si Takano-san pecah Sepertinya tidak, Nami tak akan wafat secepat itu Lalu ada satu tokoh yang jika dimantikan oleh Oda Sensei pada Mawan Piece chapter 986 Akan membuat semua aliansi menangis Ya dia adalah Momonosuke Meskipun kemesumannya sudah diatas normal Namun kalian para Opler harus berterima kasih pada sosok mesum ini Farna, berkat si Momo Kita bisa mengintip melon milik Nami serta Robin Pada Mawan Piece chapter 984 Kaido mengatakan jika dirinya akan memeriahkan eksekusi mati si Momono mesum Bahkan pada Mawan Piece chapter 985 Kaido mengatakan jika dirinya tidak peduli dengan klan Kozuki maupun klan Kurozumi Sehingga kemungkinan besarnya Kaido akan menghabisi Momo Agar memudahkan dirinya untuk mengangkat Yamato menjadi shogun baru di New Onigashima Apakah Momo benar-benar akan mati? Siapakah yang akan menyelamatkannya? Di atas pelaminan telah berkumpul Kaido dan ketiga All Stars-nya Ditambah dengan Big Mom plus anak-anak setannya Luffy dan Yamato pergi untuk menuju panggung pelaminan Meskipun tujuan Luffy ingin menyelamatkan Momono mesum Pasti tak akan semudah itu Ferguson Akan ada banyak halangan Ditambah lagi para Kurocho Kaido langsung memanggil para Tobiropo Untuk menghentikan aksi barbar mereka Jinbei dan Robin yang ada di bawah panggung Pasti juga akan kebingungan antara menyelamatkan Nami dan Carrot Atau menyelamatkan si bocah mesum Apakah akan ada keajaiban? Sanji Ya, Sanji tak terlihat pada Mawan Piece chapter 984 dan chapter 985 Ini saatnya Sanji untuk beraksi Semua Opler pasti mengharapkan Sanji kembali ke jalan yang benar Karena dirinya hanya berputar-putar mencari mama muda Di gangdoli cabang Onigashima Kan tak ampret Dengan bantuan red suit still blacknya Sanji akan lebih mudah mengevakuasi Momo, Nami serta Carrot Jika memang Sanji lebih memilih memuaskan fantasinya di distrik ena-ena milik Black Maria tersebut Mimin terpikirkan satu scene epic yang bahkan mampu menggetarkan hati para Opler-Opler di luar sana Dimana sesaat sebelum Momo dieksekusi seluruh Akazaya berkumpul di panggung pelaminan Kinemon dari sisi timur Kemudian Denjiro dari sisi selatan Lalu Okiku, Raizo, Asuradoji, Kawamatsu, Izo, serta Inuarashi dan Nekomamushi Akan muncul dari belakang panggung Pasti akan mengejutkan semua orang Terutama para samurai dan ninja bawahan Orochi Mungkin mereka semua akan teringat dengan sosok mendiang Kozuki Oden Kasusnya akan sama seperti pada saat Kawamatsu, Okiku, dan Raizo Menampakkan dirinya di depan para tahanan penjara Udon Yang membuat gempar sisi penjara Mungkin scene inilah yang membuat editor Oda menangis Karena sosok Momonosuke tak akan mati di sini Dimana dialah satu-satunya yang dapat memerintahkan Zunisa Pasti suatu saat si Mesum ini akan memiliki peran penting terutama saat melawan pemerintah dunia nantinya Atau bahkan Oda Sensei akan memberikan informasi yang sedang hot di luar Wano Sepertinya babak ketiga Akwano akan segera berakhir Dan mengacu pada pergantian babak ke-1 dan ke-2 Oda selalu menyisipkan cerita di luar dari Akwano Apakah Oda akan mengungkapkan nasib Sabo, Vivi, dan juga buah Hancock? Oda Sensei pernah berpesan pada jam festa ke-20 yang diadakan akhir tahun lalu Jika saat ini Sabo, Vivi, Hancock sedang berada dalam kesulitan Apakah Oda akan mengungkapkan nasib mereka di manga One Piece Chapter 986 nantinya? Apakah ada yang tewas dari ketiga nama tersebut? Manga One Piece Chapter 986 akan rilis secara resmi pada tanggal 2 Agustus 2020 Apakah kita akan menangis bombay sama seperti editor Oda Sensei? Makin gak sabar nih bosku Yos nakama, itulah prediksi Mimin untuk Manga One Piece Chapter 986 Jika nakama memiliki pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ya Apabila nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Sub indo by broth3rmax